Intro Welcome back to my channel, Tria Aulia Di video kali ini, aku mau share ke kalian gimana sih caranya Supaya setelah kalian posting di blog, bisa langsung muncul di pencarian Google Nah, caranya tuh gampang banget teman-teman Di video sebelumnya, aku udah share ke kalian gimana sih cara daftar ke Webmaster Tools Nah, dari situ, setelah kalian posting ke blog Nanti link URL blog postingan kalian itu harus kalian submit di Webmaster Supaya lebih terdeteksi, lebih terindeks lagi di Google Nah, gimana sih caranya submit link di Webmaster Tools itu Supaya link postingan blog kita Atau pakai kata kunci di pencarian Google bisa muncul postingan di blog kita teman-teman Udah gak sabar kan? Oke Nah, teman-teman, kalian jangan lupa untuk subscribe channel aku Like juga dan share ke teman-teman kalian Supaya videonya bisa lebih bermanfaat Dan supaya ilmunya bisa lebih menyebar ke seluruh penjuru dunia Oke, langsung aja kita Oke, teman-teman Jadi ini aku tadi malam udah nulis artikel untuk di-publish hari ini Sebagai contoh untuk didaftarin ke Webmaster Supaya bisa terdeteksi Google langsung ya teman-teman Nah, ini dia Udah ini judulnya, udah aku masukin foto juga Oh ya teman-teman, kalian kalau mau masukin foto Itu harus dari situs yang penyedia foto gratis ya Kalau kalian mau berbayar Ya, bisa juga sih beli foto Tapi kan kebanyakan orang-orang pada suka yang gratisan kan Ntar aku kasih tau deh website penyedia foto gratis Oke, ini udah aku tulis Semuanya ini pokoknya tinggal publish aja Ya, teman-teman Oke Nah, ini labelnya udah aku pilih resep bintang 10 Ya, yang lainnya gak perlu diubah Sekarang aku tinggal mau publish Seperti biasa publishnya Ini ya teman-teman Yang paling ujung kanan, yang kayak pesawat Gitu deh pokoknya Segitiga itu Langsung aja kita klik Publish post ya Oke, confirm ya teman-teman Kita confirm aja Langsung Publish Nah, oke Ini postingan kemarin waktu aku buat blog pertama kali Belum aku hapus, ntar aku hapus deh teman-teman Oke, resep soto ayam kampung Rasanya bikin gandrung Nah Ini bisa langsung kita Lihat blog anda Kalian bisa lihat ya Langsung aja kita klik Supaya menuju ke halaman blog kita Resep bintang10.blogspot.com Jangan lupa diubah ke situs desktop teman-teman Nah, gini tampilannya Uh, seneng kan Ini belum aku edit Ntar kalian Kalau mau Aku posting juga Cara ngerapiin ini Ada komen popular category Gitu-gitu Sebenernya ini Udah rapi sih Cuman karena belum Karena belum ada postingannya aja Oke, kita masuk aja Yang ke postingan yang kita buat tadi teman-teman Yang barusan aja kita buat Resep soto ayam kampung Rasanya bikin gandrung Oke, ini ya teman-teman Kalian bisa lihat ini postingannya Oke Langsung aja teman-teman Caranya supaya Bisa terdeteksi oleh Google Pake webmaster Nah, kalian klik aja Linknya kalian copy Copy Ini copy ya Kalian bisa lihat Nah, ini udah tercopy itu teman-teman Selanjutnya kalian pindah ke Tab Si webmaster ini Hmm, ini masih kosong ya Karena belum ada apa-apa Belum Pernah didaftarin juga Oke, teman-teman Langsung aja Kita ke Inspect Nah, ini kalau bahasa Indonesia nya Inspeksi Beberapa URL Atau inspeksi Pokoknya Inspeksi Kata kuncinya ya teman-teman Atau kalian bisa lihat di Garis 3 Paling ujung kiri Kalian bisa klik itu Terus kalian ada Tulisan URL Inspection Ya Kalian klik aja itu Nah, kan ke situ juga Tetap diarahin Oke, kita copy aja Kita paste Yang tadi kita Udah buat postingannya Teman-teman Nah, oke Langsung aja Kita submit istilahnya Oke, got it Nah, URL is not on Google Katanya kan teman-teman Nah, ini dia Request indexing Kita minta diindeks Di Google Langsung kita klik Teman-teman Nah, ini dia Proses pengindeksan Diindeks oleh Google Supaya bisa diindeks sama Google Prosesnya Bisa mengambil Lebih dari 2 menit Teman-teman Verify Oke, ini Captcha biasa Kan teman-teman Terus Oke, verify Submitting request Oke, indexing request Nah, ini udah diindeks Berarti teman-teman Kita langsung aja Test live URL Yang paling ujung kanan Ini kita 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 tes URL-nya URL-nya hidup atau enggak Untuk bisa diindeks Google teman-teman URL is available to Google Jadi, ini udah bisa Diindeks Google Oke, teman-teman Jadi, gitu Di acara Mendaftarkan ke Webmaster-nya Supaya postingan kita Bisa terdeteksi di Google Ini Kalau postingan saya Nah Ini Tempilannya Seperti ini Ini berarti Bakalan bisa diindeks Sama Google Prosesnya itu Bisa mencapai 1-3 hari Teman-teman Karena kita masih Pakai blogspot Tapi kalau kita Udah punya domain sendiri Langsung Posting itu Bisa langsung Terdeteksi Google Dan ini blognya Masih baru Jadi Prosesnya masih lama Kalau dari blog saya Nanti saya kasih contoh Itu baru post Langsung bisa muncul Di pencarian Google Teman-teman Oke Sampai disini aja Kalian harus diingat Untuk Inspeksi URL ini Ada yang paling atas Kalian tinggal Paste Atau tempelkan Alamat Alamat blog kalian Yang ingin kalian daftarkan Tapi inget Alamat blog yang udah Tampilan kayak gini ya Teman-teman Nah yang kayak gini Jangan yang di Dashboard blog kita Gitu teman-teman Oke Langsung aja Kan Kalian tinggal kopas Selanjutnya Kalian Inspeksi Dan bakalan muncul Ke Google Indexnya Kayak gini Nah ini kan Di request index Atau minta pengindexan Kayak gitu Teman-teman Ini tadi kan udah Kita Udah kita Minta Indexnya Jadi Live testnya Udah Bisa terindex Tapi ini butuh 1-3 hari Teman-teman Oke Seperti itu Nah oke teman-teman Ini aku coba Tadi udah posting Di Blog aku yang pertama Yang udah lama Yang umurnya Udah 6 bulan Sekarang kita cari lagi Kata kuncinya Judul Nah ini udah ada resep Soto ayam kampung Ini Oke Kita ubah dulu Ke desktop site Teman-teman Situs desktop Kalian bisa turun Nah kalian langsung Nemuin kan www.official.ta Site Nah ini resep Soto ayam kampung Jadi gitu teman-teman Itu tergantung Umur blognya Dan Seringnya dia posting juga Jadi kan bisa Sering terdeteksi Karena ini masih baru pertama Tadi kan Kita kumpul Kita submit Di webmaster Karena Tadi baru pertama Kita submit Di webmaster Di google search console Jadi belum terdeteksi Nah ini udah langsung Terdeteksi Bahkan Di page pertama ya Langsung kelihatan Yang paling atas Itu Beda Ini page pertama Nah Oke udah terbukti ya Teman-teman Nah teman-teman Itu dia tadi Video Cara Submit Link Postingan kalian Ke webmaster tool Supaya lebih terdeteksi Di google Nah tadi itu Aku Yang resep Bintang 10 blogspot Itu emang Belum bisa Langsung cepat Terdeteksi Langsung bisa Sekali posting Langsung bisa muncul Di pencarian google Karena dia masih baru Satu Terus Belum sampai sebulan Ya itu blognya Ya gak sih Belum sampai sebulan Terus Postingannya juga Belum masih Satu Yang pertama kan Blah-blah-blah Itu Lupa aku hapusnya Itu Gak dihitung postingan Doang ya kan Teman-teman Nah Kalau di official ta Di blog aku yang lama Itu bisa langsung Terdeteksi Satu Karena domainnya Udah ada Pakai domain .site Gak lagi Pakai blogspot Kan dulu aku juga Pakai blogspot Tuh Official ta .blogspot .com Sekarang aku udah Beli domain Jadi official ta .site Gitu teman-teman Itu Akan Mempengaruhi Supaya Blog kalian itu Lebih terdeteksi Dan terindeks Di google Nah Kalau Sebelumnya Aku juga Waktu Masih pake Blogspot Postingan aku Juga udah Terdeteksi google Karena Ya bisa dilihat Mungkin dari frekuensi Aku posting Artikel aku Gitu teman-teman Nah Untuk kalian Yang baru Mulai aja Nge-blog Mulai Buat blog Kalian harus Tetap semangat Karena Buat blog itu Nggak instant guys Semua itu Ada prosesnya Kalian Kalau mau Instant Ya langsung Beli blog orang Yang udah Dioptimasi aja Yang udah Di Daftarin AdSense Itu beli Dan itu Harganya Pasti mahal Teman-teman 500 ke atas Bisa jadi Atau Kalau mau yang Biasa 500 ke bawah Itu Udah bisa Optimasi CO juga Tergantung Kalian belinya Dimana Aku pernah Dapetin juga Ntar aku Buat jasa Gitu aja Kali ya Yaudah Teman-teman Pokoknya kalian Jangan lupa Subscribe channel aku Like juga Videonya Share ke teman-teman Kalian Supaya Video aku Dapet berkembang Luas Channel aku Bisa berkembang Lagi Dan Bisa terus Berbagi Video-video Bermanfaat Untuk kalian Terima kasih Teman-teman Sampai jumpa Di video Selanjutnya Sampai jumpa